dan disini terlihat ya ketika dian sudah sampai rumah tante bulan pun bertanya dimana honey tetapi dian mengatakan kalau dia gak tau dimana honey dan tante bulan tentu saja marah ya karena dian gak tau dan hingga akhirnya terjadilah perdebatan diantara bulan dan juga dian disini bulan itu gerem banget ya sama sikapnya dian tetapi nampaknya dian juga sudah sangat lelah dengan sikap bulan bahkan ketika dian mengatakan kalau tadi honey hampir mencelakai tias dan juga dirinya tetap aja bulan itu membela honey bahkan disini terus-terusan bulan itu menyalahkan tias atas apa yang terjadi pada kerusakan rumah tangga dian dan juga honey dan pastinya dian itu gerem banget ya karena bulan begitu sangat membela honey bahkan apa yang dilakukan honey itu dianggap wajar oleh tante bulan nah honey itu harus terima kenyataan kemudian dian pun berusaha menjelaskan kepada tante bulan tetapi nampaknya bulan itu tetap aja kekehia gak mau dengerin kata-kata dian udah gak normal kemudian dengan tegas dian pun berkata kepada bulan kalau honey itu udah gak normal karena memang apa yang dilakukan honey sudah benar-benar di luar batas kenapa honey sampai gak normal tetapi kalian bisa lihat ya bagaimana bulan yang terus saja membela honey bahkan dia mengatakan honey seperti ini itu gara-gara dian dan juga dian dan malahan disini bulan itu menyalahkan dian atas apa yang terjadi pada honey ini adalah tamparan keras untuk kamu dian dan malahan disini bulan itu semakin emosi ya ketika ngomong sama dian ya pastinya dian pun jadi ikut terpancing emosi apalagi ketika bulan berkata kalau apa yang dilakukan oleh honey itu wajar tentu saja dian pun jadi emosi mendengar kata-kata bulan dan pastinya dian itu heran banget ya sama bulan yang terus-terusan membela honey padahal jelas banget kalau honey itu salah padahal honey benar-benar sudah bersikap dan sudah bertindak yang nekat yakni ingin menghabisi tias bahkan juga termasuk dian termasuk aku itu wajar dan pastinya dian itu heran banget ya karena tante bulan mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar dan kalian bisa lihat ya pembicaraan antara dian dan bulan ini pun semakin memanas kedua-duanya gak ada yang mau kalah bahkan disini bulan dengan kata-kata keras menyalahkan dian kalau ini adalah gara-gara dian dan kemudian dian pun berpikir sejenak dan sekarang ini akhirnya dian pun paham kenapa honey bersikap dan bertindak seperti ini ya nampaknya sekarang ini dian udah paham ya kok bulan seperti ini dan kok honey seperti itu ternyata memang gayung bersambut ya ternyata honey itu didukung sama bulan dan mendengar kata-kata dian itu tentu saja bulan pun kaget banget ya dian mengatakan tante bulan mensupport honey melakukan ini tante bulan itu selalu saja manas-manasin sehingga honey pun jadi gak tau mana yang benar dan mana yang salah dan kalian bisa lihat ya dengan tegas dian mengatakan dan menyalahkan bulan atas apa yang terjadi pada honey dan juga semuanya dan mendengar dian berkata-kata seperti itu tentu saja bulan pun kaget banget ya tentu saja dia gak menyangka kalau dian akan berani berkata seperti itu tetapi kita semuanya seneng banget ya malam ini dian begitu sangat tegas kepada bulan ya bagus banget kok memang semuanya ini adalah salahnya bulan nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya karena pada akhirnya muncul kata geramat bersambung simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan gugu coba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya dan udah malam banget nih ya selamat istirahat buat kalian semuanya selamat tidur buat kalian semuanya kalau ada salah-salah mimin tolong dimaafkannya soalnya udah sambil rada-rada ngantuk ini ngomongnya jadi ya gitu deh selamat tidur ya terima kasih buat kalian sehat selalu dan bye-bye bye